Intro Pak Boyong ternyata punya hobi sama dengan karakternya di Daily Dose of Sunshine Di tengah jadwal kesibukannya yang begitu padat, tidak banyak publik yang tahu jika Pak Boyong memiliki hobi menulis buku harian. Hal ini terungkap saat Boyong menjadi bintang tamu di channel Youtube TIO pada Selasa 7 November kemarin. Pak Boyong ternyata menjadikan buku harian sebagai tempat sampah emosinya. Segala hal yang dialaminya tertuang dalam buku harian tersebut. Hobi Pak Boyong ini pun sama seperti karakternya dalam drama Daily Dose of Sunshine. Buku harian itu ibarat tempat sampah emosi. Aku membersihkannya setiap hari. Ketika lelah, aku akan menumpahkan isi hatiku di sana sebelum mandi atau tidur. Kalau lagi mood baik, aku juga menuliskan hal yang baik dan indah. Ungkap Pak Boyong malu-malu Menurut Pak Boyong, kegiatan menulis buku harian ini sangatlah menyenangkan. Ia bahkan bisa mengingat peristiwa dengan jelas berkat buku harian miliknya. Sangat menyenangkan kalau membaca ulang buku harian. Ketika aku membaca buku harian ku di masa lalu, aku bisa mengingat kejadian-kejadian dengan sangat jelas. Aku bisa mengingat kejadian-kejadian dengan sangat jelas. Imbuh Pak Boyong Pak Boyong menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mengungkap isi buku hariannya kepada siapapun. Bintang film, konkret utopia ini bahkan menyimpan buku hariannya di dalam berangkas. Kalian tidak boleh mengungkapkan isi buku harian kepada siapapun. Aku bahkan membeli berangkas dan menyimpan semua buku harianku di dalamnya. Aku mengundang teman dekatku ke rumah dan aku membakar semua buku harianku lebih dahulu. Berjaga-jaga kalau ada kejadian tidak menyenangkan. Ucap Pak Boyong yang sontak mengundang tawa Sebelumnya, Pak Boyong juga pernah menyinggung tentang buku hariannya di acara You Quiz on the Block di VN pada April tahun lalu. Pak Boyong membenarkan jika dirinya menyimpan buku harian berisi refleksi dirinya di dalam berangkas lantaran takut dicuri. Ia pun mengaku telah membakar semua buku hariannya yang ditulis sebelum tahun 2014. Terima kasih telah menonton!